Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya, Lovita Channel Jadi di video kali ini saya akan memberikan Gimana caranya teman-teman merubah Control Center-nya seperti ini ya Disini bisa teman-teman lihat Untuk Control Center-nya, disini kita bisa Mengatur untuk tombol volume-nya sendiri ya Jadi kita gak perlu Mengencet tombol fisiknya untuk mengatur volume-nya gitu ya Nah jadi disini bisa teman-teman lihat Disini ada beberapa Layar kosong dikasih di bawah ya Jadi gak full memancang ke bawah ya Untuk Control Center-nya, yang lama kan Memanjangnya gitu ya Jadi tujuannya dikasih layar kosong ini Agar bisa teman-teman swipe dari kiri ke kanan ya Untuk membuka layar notifikasi ya Jadi kita gak perlu lagi Untuk swipe layar notifikasi ya Nah seperti ini Jadi teman-teman bisa langsung dari Control Center-nya Untuk menswip layar notifikasi ya Seperti ini Nah jadi caranya disini teman-teman Swip dari kiri ke kanan Untuk membuka notifikasi Dan swipe dari kanan ke kiri Untuk menutupnya kembali ya gitu ya Nah jadi di Control Center ini bisa teman-teman lihat Disini wallpaper di belakangnya itu Ngeblur ya gitu ya Jadi meskipun teman-teman berada di dalam aplikasi lain Contohnya disini kita coba di aplikasi lainnya Nah jadi Dia ngikutin warna di aplikasi itu sendiri ya Seperti ini Nah jadi disini bisa teman-teman lihat Untuk fitur-fitur lainnya Disini ditambahkan ke layar kedua ya gitu ya Jadi teman-teman bisa swipe kiri kanan ya Untuk membuka Fitur lainnya Contohnya kayak mode yang baca Layar kunci dan lainnya Nah jadi Buat teman-teman Kalau baru download disini Teman-teman Bakal bisa ya menambahkan fitur lainnya Contohnya disini Untuk mode performa Misser disini Belum termasuk tadi ya Jadi disini Buat teman-teman Kalau baru siap merubah Control Center-nya Disini teman-teman Atur aja kembalian Biar ramai Untuk fiturnya gitu ya Biar lengkap ya gitu ya Nah jadi Control Center seperti ini Cuma support di Control Center terbaru ya guys ya Jadi buat teman-teman Yang masih menggunakan Control Center yang lama Teman-teman Robah dulu ya Untuk Control Center-nya Caranya disini teman-teman Masuk ke dalam Menu setelan di handphone-nya sendiri ya Setelahnya disini teman-teman Scroll bawah Disini teman-teman Buka notifikasi dan pusat kontrol ya Yang ini Disini teman-teman buka aja Nah jadi disini Gaya Control-nya disini Teman-teman ubah dulu Ke versi terbaru ya Nah ke versi terbaru Kalau lama kan dia seperti ini ya Jadi teman-teman ubah dulu Ke versi terbaru ya Seperti ini Nah jadi Telah berubah ya Info aplikasi disini Saya sarankan buat teman-teman Yang sudah menggunakan MIUI 13 ya Disini untuk device yang saya pakai Yaitu Poco X3 Pro guys ya Nah ini buat teman-teman Kalau pengguna MIUI 12 Gak berhasil ya Nanti saya akan bikin Tutornya gimana Cara teman-teman merubah Learn Control center-nya seperti ini ya Nah jadi Caranya gimana bang gitu kan Nah jadi Setelah teman-teman Menggunakan control center Yang terbaru Disini teman-teman cukup Men-download Satu aplikasi ya Nah dimana Aplikasi ini Aplikasi resmi dari Xiaomi langsung Yaitu aplikasi sistem Xiaomi ya Jadi buat teman-teman Yang pengguna handphone lain Ini gak bisa ya guys ya Kayak Handphone OPPO Vivo dan lain ya Jadi ini aplikasi Sistem Xiaomi ya Gitu ya Nah jadi Teman-teman Langsung update aja Untuk plug MIUI Sistem plug game nya Disini ya Dengan versi 13.0 Poin 2 Poin 20 ya Buat teman-teman Kalau ingin aplikasinya Silahkan di download aja Di link deskripsi Yaitu sudah saya Sektorkan Untuk link downloadnya Disini teman-teman Tinggal update aja Untuk aplikasi ini Nah jadi setelah teman-teman Update ya Untuk aplikasinya Nanti kontrol center Teman-teman Bakal berubah Seperti ini ya Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan kita bermanfaat Di video selanjutnya Thank you Terima kasih